Ya teman-teman semua, Alhamdulillah kita sudah berada di dalam makam sang penakluk konser Inopel, sang penakluk Rumahwe Timur, yaitu Mehmed II, atau yang dikenal dalam Islam sebagai Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Ini makam beliau. Ini dia masjidnya yang sangat megah, masjid yang dikilingi oleh kubah-kubah ini. Dan juga dua menara yang sangat besar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Lupa Hakim, di Vlog Turki. Ya teman-teman, Alhamdulillah sekarang kita berada di sebuah kota yang sangat istimewa. Bisa dibilang ini adalah old city-nya Istanbul ya, kota alamatnya. Nah, ini dia kawasan namanya kawasan Fertik. Ya, seperti biasa, gue nggak sendiri di sini guys. Kita bersama teman-teman dari Turki. Ini dia, ada Zikri. Hey, hello dong. Ini adik sama Ma'ul guys. Ya, tadi kita kesini bareng Ma'ul ya. Gue di Turki itu ditemenin Ramah Ma'ul, teman gue dari Mesir. Kita pertama-tama mau ke Masjid Fethi. Ya, ini adalah masjid yang dibangun oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Al-Fatih. Yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1423 Masjid. Ya, masjidnya nih, lihat. Yang gue suka dari Turki itu kayak, apa ya, jalanannya itu bener-bener teratur banget loh. Transportasinya apalagi itu paling the best guys di Turki itu transportasinya. Jadi semuanya terintegrasi ya. Seperti metro, kemudian subway, kemudian juga ada biskota. Masya Allah ya. Ini dia guys nih, pasjid. Fethi. Sepi banget ya, pagi-pagi gini. Ini kayak mau masuk ke dalam istana guys. Istana zaman dulu. Bismillah. Ini nih. Wow, Masya Allah. Tapi menaranya cuma ada dua ya guys, menaranya. Tuh, lihat kubahnya, ada banyak banget kubahnya. Ini nih masjid yang dibangun oleh Sam Penakluk guys. Ya, ini dia guys, masjidnya nih. Gede banget guys. Makamnya di dalam nih. Sekarang kita mau masuk ke dalam masjidnya dulu nih. Kita mau lihat interior masjid Ahmad Al-Fatih ini. Di atas sini ada tulisan. Inna suratah kanat ala mu'minina kitabah mawkudah. Bismillah. Nah, seperti ini guys. Masjidnya. Tuh, di ngemuri oleh marmer. Di tengahnya ini ada Nafuro. Tempat orang kudu atau air mancur ya. Tuh, lihat. Di sekelilingnya ini ada serambi-serambi. Ini tengahnya ini adalah Sohwan Al-Maqshul. Halaman yang terbuka. Ini air, air yang bersuara. Menambah suasana di dalam besi ini semakin syahdu ya. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillah kita sekarang berada di dalam Masjid Fatih II ya. Beliau adalah sang penakluk Konstantinopel yang menjalankan sabda Rasulullah SAW yaitu Akan ditaklukkan Konstantinopel di tangan seorang pemuda gagah. Sebaik-baik pemimpinnya ketika itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Yang mana Muhammad Al-Fatih bin Murad II berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Ini dia masjidnya yang sangat megah. Masjid yang dikilingi oleh kubah-kubah ini. Dan juga dua menara yang sangat besar. Jadi di dalamnya ini ada makam beliau, Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang sultan yang memerintah pada usia 21 tahun. Bayangin seorang pemuda, cerdas, tangguh yang mana dikisahkan beliau menguasai enam bahasa dan juga menguasai ilmu pengetahuan, sains, dan juga geografi. Yang ini membuatnya dia mengetahui medan perang sehingga berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tapi perjuangan Muhammad Al-Fatih itu tentu bukan berkat diri sendiri. Di belakangnya itu ada seorang guru yang sangat beliau hormati dan juga dihormati oleh kerajaan Usmani. Yaitu siapa? Yaitu Sheikh Samsuddin. Dan orang tua beliau, ataupun buyut-buyutnya, kakek buyut-buyutnya, itu juga seorang penakluk. Yang mana sebetulnya Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh keluarga Al-Fatih sebelumnya. Ya, dari bapaknya, murut dua. Kemudian dari perjuangan buyutnya, Osman I, yang mendirikan kerajaan Usmani. Dan cita-cita inilah yang diteruskan oleh Muhammad Al-Fatih hingga kerajaan Usmani berdiri selama ratusan tahun. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian dalam masjidnya nih ya. Masjid Muhammad Al-Fatih. Ini dari halaman, kita masuk ke dalam masjidnya di sini. Lepas-lepas dulu, jangan lupa. Ini dia masjidnya. Luas banget ya, Masya Allah. Ini lampu-lampu di atas ini tuh khas banget sih gaya Ottoman memang. Dan kayaknya memang hampir semua masjid yang ada di Turki itu sama semua kayaknya. Jadi, kalau di Mesir ini ya, yang biasa gue explore masjid, itu setiap dinasti itu banyak banget, apa, beda-beda ya coraknya. Contohnya kayak Mamluk itu melaranya beda. Kemudian juga era Tuluniya, kemudian era Fatimiyah, itu beda-beda gayanya ya. Nah ini, kalau Ottoman ini hampir sama semua dan semua masih di Turki, itu bergaya Ottoman. Masya Allah, kita lihat. Ini ya namanya Dikah nih guys ya. Ini Dikah. Ini tempat mimbar pengimaman ya setelahnya. Jadi di atas ini ada Muazzin. Biar suaranya lebih terdengar nih di atas ini. Atau yang mengeraskan suara imam lah. Ya, orang yang mengeraskan suara imam. Jadi kan imam di sini nih. Ya. Kemudian ada lagi orang yang di atas ini. Ketika imam bilang Allah Akbar, dia mengeraskan suara Allah Akbar. Kayak gitu. Biar tetap lebih terdengar. Ini mihrabnya nih. Ya, itu tempat pengimaman. Ya. Nah, kita mau ke bagian masjid lainnya ya. Kita lihat. Kita ziar dulu ya. Makam Muhammad Al-Fatih. Jadi ini konsepnya kayak tour masjid aja ya. Kalau biasanya orang-orang ada tour universiti. Kita ini tour masjid. Ini halaman di luarnya. Ya. Nah, itu kubah-kubah tempat madrosah. Ini memang sudah menjadi kebiasaan para dinasti dulu ya. Dinasih Islam ketika membangun sebuah masjid. Itu biasanya di sekelilingnya. Ya, itu ada kubah-kubah yang mana di situ ada madrosah. Sekolah. Jadi itu gratis guys. Dinasih Islam itu ketika membangun sebuah kota. Biasanya membangun masjid lebih dahulu. Yang mana itu sebagai pusat persatuan ya. Pusat persatuan. Kayak dinasti di Mesir aja juga tuh. Ya, biasanya masjid tengahnya di sekelilingnya itu nanti ada pasar-pasar. Kemudian rumah-rumah, pejabat, kerajaan gitu. Dan satu hal yang paling gue suka dari masjid ini tuh. Dia itu selain dari arsitekturnya. Mungkin yang khas banget dari Ottoman. Di sini tuh gak rame gitu ya. Sepi, tempat yang tenang banget itu. Dan juga banyak kursi-kursi guys ya. Kursi-kursi yang memang ini ramah banget buat para orang tua. Ya mungkin ya. Atau yang milik anak-anak. Jadi bisa buat camping juga di sini sebenernya. Ini ada kubah di sini. Oh ini dia. Ini kubahnya guys. Ya. Di sini. Teman-teman semua. Di belakang kita ini adalah makam milik sang penakluk konsalinopel. Yaitu Muhammad Al-Fatih. Atau nama aslinya adalah Mehmed II. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo masuk. Cuy. Kita ziara dulu ya. Kita akan masuk ke makam sang penakut guys. Selamu alaihi kaya akadiyah. Selamu alaihi kaya. Mehmedan. Ya ini dia makam beliau yang guys. Insyaallah besar banget ini. Ini dia kubahnya yang indah. Insyaallah. Oke teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah berada di dalam makam. Sang penakluk konsalinopel. Sang penakluk Romawi Timur. Yaitu Mehmed II. Atau yang dikenal dalam Islam sebagai Muhammad Al-Fatih. Sang penakluk. Ini dia makam beliau. Tadi kita sudah mengirimkan Al-Fatih juga. Sudah berziarah juga di hadapan makam beliau. Insyaallah besar banget makamnya. Begitu juga dengan kubahnya yang terdapat mozaik-mozaik Islam yang sangat unik ya. Dan indah tentunya. Jadi memang Muhammad Al-Fatih ini lahir di kota Edirne. Ibu kota kedua Islam atau Turki Usmani. Pada tahun 1432 Masehi. Ya kemudian beliau wafat pada usia yang ke-49 tahun. Di kota Istanbul. Ya yang beliau buat. Ya di usianya yang ke-49 tahun. Jadi dia makam beliau yang. Masyaallah ya. Sangat besar. Ya semoga teman-teman semua bisa diperiksa kesempatan untuk berziarah ke makam beliau. Dan dapatilah sejarah Konstantinopel. Menaklukan Konstantinopel di negeri seribu masjid ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.